Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Setelah ke Australia, Amerika, dan Jepang, kali ini kita akan menceritakan alur film dari negara Korea berjudul Doomsday Book Film ini merupakan film antologi yang mengisahkan 3 cerita pendek berbeda tentang kehancuran manusia pada era modern Hmm, serem ya Sebelum mulai, jangan lupa subscribe, komen, sama like channel kita ya Biar kita makin semangat untuk menghibur kalian semua Yuk sekarang kita langsung aja ke alur ceritanya Cerita pertama berjudul A Brave New World Di awal cerita ada sebuah keluarga yang sedang makan bersama Mereka sedang merencanakan liburan keluarga Tetapi mereka tidak mengajak putra sulungnya yang bernama Yoon Seok-wo Ia merupakan seorang ilmuwan peneliti di kemiliteran Korea Kemudian mereka satu persatu memberikan tugas saat Seok-wo menjaga rumah Seok-wo dengan kesal mula membereskan rumah Ia lalu membuang sampah yang sudah menumpuk tinggi Ia mendapatkan telepon oleh temannya yang mengajaknya untuk ikut kencan buta Seok-wo pun menyetujuinya dan lanjutkan pekerjaannya Ia kemudian membersihkan sisa-sisa makanan yang bepa apel busuk dan membuangnya dalam perjalanan menuju kencan buta Kemudian diceritakan bagaimana proses daur ulang apel busuk itu yang kemudian diolah menjadi pangan sapi Lalu sapi itu kemudian dipotong dan dagingnya didistribusikan ke Seoul Seok-wo dan pacarnya sudah berkencan setelah banyak tiga kali Hari itu mereka makan malam di Korean barbecue Mereka makan dengan lahap dan bibi penjualnya memberikan ekstra hati sapi kepada mereka Seok-wo menawarkan kepada pacarnya tetapi ia menolak Lalu Seok-wo langsung memakan hati sapi itu mentah-mentah Saat memakannya ia merasa ada yang tersangkut di mulutnya dan mengambilnya dan ternyata itu adalah kulit apel tadi Pulangnya mereka mampir ke taman Di sana mereka berciuman Eits gak usah dikasih lihat ya cuplikannya takut dimarahin KPI Lalu tangan Seok mulai nakal nih jalan-jalan kemana-mana Tetapi ditahan pacarnya dan bilang ia mau pulang Seok-wo pun mengajak pacarnya ke rumahnya Hmm deko-deko dia nih tapi ditolak Saat itu tiba-tiba mereka diganggu oleh para remaja nakal Seok-wo pun memahari mereka namun ia malah digebukin sampai muntah-muntah Kemudian matanya tiba-tiba kabur dan ia menyerang balik kedua pemuda tadi Pacarnya yang ketakutan lalu lari meninggalkan dia Dengan kesal Seok-wo pun meludahi pemuda tadi Di restoran barbecue orang-orang mulai memakan daging yang terinfeksi itu Dan ini adalah awal mula dari merebaknya virus mematikan yang mengacam penduduk Seoul Di bus pacar Seok-wo mulai merasakan kepalanya pusing Ia mulai meracau tak karuan Kemudian ia turun dari bis dan menyadari ada yang salah dengan dirinya dan Seok-wo Lalu mulai menghubunginya namun tidak diangkat Seok-wo pergi ke klub malam tempat temannya berada Di sana tiba-tiba ia merasa bahwa terlalu bisik dan ramai Ia lalu mengamuk Tak jauh dari sana ada seorang laki-laki yang hendak memperkosa seorang wanita Nampaknya virus ini membuat orang tidak bisa menahan hasrat dan emosinya Mereka berdua kemudian digiring keluar Di jalan-jalan Seoul orang-orang mulai berjatuhan Mereka mulai kehilangan kesadaran dan berlaku tak normal layaknya seorang zombie Lalu diceritakan bahwa virus ini menjadi isu nasional dan beritanya ada di mana-mana Lalu kita diperlihatkan cuplikan-cuplikan pemberitaan virus tersebut Di rumah Seok-wo menonton pemberitaan itu lalu ia marah dan menghancurkan televisi Tak lama keluarganya datang kembali dari liburan dan membuka pintu Ia mulai mendekati mereka dan tiba-tiba Sang adik berhasil mengunci diri di kamar mandi dan ia sempat-sempatnya pipit Sementara kedua orang tuannya sekarat Bapaknya bukan ingat Tuhan malah ingat botol-botol alkohol yang dirusak oleh anak sulungnya Sungguh terlalu Keadaan menjadi tak terkendali Hampir semua penduduk di sana berubah menjadi zombie Kekacauan dan penjarahan terjadi di mana-mana Para zombie mulai menyerang dan menguasai kota Saat berjalan, Seok-wo yang hampir sepenuhnya menjadi zombie akhirnya bertemu pacarnya Sedangkan pemerintah Korea masih menerka-nerka tentang virus ini Dugaan-dugaan muncul dan salah satunya adalah virus ini merupakan senjata biokimia Seok-wo dan pacarnya kemudian berjalan ke arah mall Udah jadi zombie masih aja ingat pacaran Pacarnya kemudian memberikan Seok-wo sebuah apel Ia menerimanya lalu memakannya dan cerita pertama pun berakhir Biarpun udah jadi zombie tapi mereka tetap ingat apa itu kasih sayang Kadang manusia normal aja suka mengesampingkan hal tersebut Kita lanjut ke cerita kedua yang berjudul The Heavenly Creature Latar waktu yang diambil disini sepertinya sudah lebih maju Dimana para robot sudah begitu canggih dan hidup berkambingan dengan manusia Scene bermula dengan ada seorang pemuda yang sedang berjalan memasuki sebuah kuil Ia bernama Park Doan Ia menetap sebuah patung yang ternyata di matanya ada sebuah kamera CCTV Kemudian tidak lama ia didatangi oleh seorang biarawan Mereka berbincang-bincang tentang seorang robot yang bernama Im Jung yang berada disana Yang bisa berpikir dan mendalami ajaran Buddha Ternyata Doan adalah seorang teknisi robot dan ia kesana untuk memperbaiki Im Jung yang dianggapnya cacat Sesampainya di tempat doa ternyata Im Jung sedang berada disana dan ikut berdoa Seorang biarawan cilik kemudian masuk dan memanggilnya Doan mulai mengecek robot itu dan menyadari bahwa semua dalam kondisi normal dan tidak ada kerusakan Disana Im Jung berkata bahwa kuil tidak meminta teknisi untuk datang Doan berkata bahwa ini adalah protokol perusahaan Disini ia kesal dan berkata bahwa ini diluar pemenangnya Bahwa Im Jung adalah seorang robot Bagaimana ia bisa mengkonfirmasi bahwa Im Jung adalah seorang Buddha Ia akan mengajukan penarikan kembali ke perusahaan Ia lalu berdebat dengan seorang wanita yang membelah sang robot Doan menyatakan bahwa ia hanya menganggap robot itu rusak lalu pamit pergi Tiba-tiba pintu rumah Doan digedor dan setelah dibuka ternyata ada seorang wanita datang membawa robot anjingnya yang rusak Ia meminta tolong untuk memperbaikinya Doan menyuruhnya pergi ke pusat robot hewan Tetapi ia menolak malah berteriak dan menangis di depan Doan Pemuda itu kemudian mencoba untuk memperbaikinya Tetapi ia tidak memiliki chip yang pas akhirnya mengakalinya Ia kembalikan robot itu ke wanita tersebut Ternyata wanita itu tidak suka dengan hasilnya dan malah membuang robot itu Doan sedang menonton berita dan tepat saat itu atasannya menelpon untuk meminta laporan hasil pemeriksaan Im Young Lalu ia mengatakan akan langsung mengirimkannya Di kuil wanita yang berdebat dengan Doan datang menemui Im Young Ia bercerita bahwa ia merasa kesal dalam pengecekan tadi dan berkata bahwa besok tim pemusnah akan datang Ia tidak mengerti bahwa kenapa mereka tidak mencoba untuk menerima Im Young apa adanya Sang robot berkata bahwa untuk mengklasifikasi sesuatu atau makhluk hidup perlu sebuah acuan yang jelas Sedangkan untuk mengkonfirmasi bahwa ia adalah seorang Buddha itu melawan acuan yang sudah ada Di rumah Doan mulai galau ia bingung menentukan nasib Im Young Sedangkan Im Young sendiri berdoa kepada Buddha dan mempertanyakan dari mana ia berasal Siapa dia sebenarnya dan kemana ia akan pergi nanti Keesokan harinya tim dari perusahaan robot tiba bersama sang direktur untuk pemusnahan Im Young Manajer wanita itu mengatakan bahwa robot seperti Im Young dapat mengganggu dan menjadi ancaman keamanan bagi negara Sang direktur lalu memanggil Im Young yang duduk bersama para biarawan untuk maju ke depan Dan dengan berat hati akhirnya Im Young pun maju Kemudian ada sebuah video yang menampilkan kepala biksu Di sana ia menyatakan bahwa robot sejatinya adalah pembantu manusia Jika ia seorang Buddha bagaimana kita menjelaskan tentang siklus kehidupan dan kematian untuk mencapainya Kemudian ia berkata kepada robot itu bahwa kalau ia benar Buddha Maka ia bisa mematikan diri sendiri agar tidak terjadi kekisruhan bagi umat Im Young terdiam dan tidak berkata apapun Saat akan dieksekusi Doan meminta untuk memeriksanya sekali lagi namun ditolak oleh sang direktur Ia berkata bahwa robot tidak seharusnya berpikir memiliki emosi ataupun rasa sakit apalagi menafsirkan sesuatu Robot hanya bertugas untuk mematuhi perintah manusia tanpa syarat Tim pemusnah akan menembak Im Young namun dihalangi oleh Doan Kemudian ia melawan tim pemusnah tapi kalah kuat dan malah dipukul balik Im Young kayaknya hilang kesabaran dan akhirnya memukul mundur tim pemusnah Ia meminta semuanya tenang dan berkata kenapa manusia takut Robot ini telah melihat semuanya dengan jelas Sebenarnya manusia pun telah diberi pencerahan namun mereka melupakannya Tentang asal dan akan kepergiannya tidak akan mempengaruhi alam semesta ini karena para manusia adalah pemiliknya Maka Im Young memutuskan akan meninggalkan tempat itu Ia kemudian berjalan menuju patung Buddha duduk bersila lalu terdiam Doa kemudian mengeceknya dan menyatakan Im Young telah mematikan sirkuitnya sendiri Di akhir cerita Doan mencari anak anjing yang dibuang dan memperbaikinya dengan chip yang ada di tangannya Nampaknya Doan juga merupakan seorang robot dan cerita kedua pun selesai Cerita ketiga berjudul Happy Birthday Ada seorang anak perempuan sedang duduk di depan komputer Ia bernama Minseo Ia kebingungan karena telah menghilangkan bola biliard ayahnya Dan beruniat membeli online untuk menggantikannya Dua tahun kemudian dalam sebuah pemberitaan diceritakan bahwa ada meter yang sedang menuju bumi Dan akan menabrak bumi sekitar 12 jam lagi Kemudian Sin beralih ke sebuah keluarga yang sedang pindah ke sebuah basement untuk menghindari ledakan meteor Ternyata itu adalah keluarga Minseo Kemudian ia sedang menonton berita dan mendapati bahwa meteor yang menuju bumi berbentuk seperti bola biliard yang ia pesan dua tahun lalu Namun saat menceritakannya kepada orang tuanya mereka tidak percaya Sang anak sedih dan merasa bersalah telah membuat dunia ini dalam bahaya Tiba-tiba ia melihat bayangan dan berteriak lari ke basement Ia memberitahu keluarganya bahwa sirene telah berbunyi keras Ternyata meteor itu mendekat dan masuk bumi lebih cepat daripada perkiraan Sang paman mulai mengecek komputernya dan menyadari bahwa Minseo berkata yang sebenarnya Ia lalu menyampaikan kepada kedua orang tua Minseo Ayah Minseo berkata apa tidak ada cara untuk menghentikannya Lalu mereka mencoba membuka situs itu dan berusaha membatalkannya Sempat berhenti namun akhirnya mereka gagal menghentikannya dan akhirnya Sepuluh tahun kemudian ternyata keluarga Minseo masih hidup dan mereka selamat dari hantaman meteor itu Tiba-tiba tempat mereka bergetar dan pintu pengaman mereka terbuka Minseo yang sudah remaja kemudian menaiki tangga untuk menuju dunia luar Dan ia melihat seorang yang ternyata alien yang sepertinya bertugas untuk mengantarkan bola itu Akhir cerita keluarga Minseo keluar dan melihat bola bilyar transaksa itu Kemudian mereka berpelukan dan berjalan-jalan dan film pun berakhir Terima kasih sudah menonton alur film ini sampai selesai Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel ini Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya